Kita di luar dugaan, kalau pikiran kita hari ini sumbangan dipikirkan 25 juta atau sampai 30 juta. Ternyata lebih dari yang kita gambarkan, yang kita maksudkan. Jadi keseluruhan itu kalau diuangkan sekarang terkumpul uang 70 juta rupiah. Kalau termasuk material, batu bata, atap seng, semuanya kalau ditotal diuangkan sekitar 110 juta. Demikian disampaikan Subirman, kepala MTS Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Merekspor adanya rencana penaman lokal pada MTS Lempur sebanyak dua lokal. Buna menghindari ketidaknyamanan siswa dalam belajar, karena kapasitas lokal yang kurang memadai. Hal ini disampaikan pada acara battegak lokal atau battegak umat pada Sabtu 22 Januari 2022 berlokasi di MTS Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Gerinci. Acara battegak umat atau battegak lokal untuk siswa MTS Lempur Gunung Raya. Ini dihadiri tokoh masyarakat, PKK, Kepala Desa, Orari, dan Paguyuban Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI. Sekalian dilakukan pengalangan dana dan pengadaan bahan baik berupa semen, besi, dan serta berbagai keperluan lainnya. Batu battegak uang serta kayu bahan bangunan untuk pembangunan MTS Lempur, Kecamatan Gunung Raya. IPA Razak Ketua Komite MTS Lempur dalam kesempatan itu mengatakan Pada hari ini, kita bersama diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, bersedekah, untuk membangun gedung atau ruangan pasbaru sebanyak dua lokal. Kami sangat berterima kasih dan terharu oleh kayu yang banyak yang hadir. Padahal kami ngureh petang ini tidak sentuh, kayu tipu sebanyak ini. Meminta kayu mudah pulau malu asin untuk bangun. Yang insyaAllah kayu mudah untuk bersedekah, karena sedekah itu kan dibawa mati. Dalam membangun gedung ruang kelas ini, insyaAllah ke depan, ini adalah wadah pembentukan akhlak serta karakter islami. Anak cucu kita menuju masa depan yang baik menjadi soleh dan soleha. Agar ke depan MTS ini menjadikan anak cucu kita yang takwa, cerdas, berprestasi. InsyaAllah kalau ruangannya cukup, mereka bisa belajar. Semoga Allah memasukkan kita semua ini. Tertulis nama-nama kita di langit dan di bumi atas perbuatan baik kita. Tujuan utama kita hari ini adalah bersedekah, berbuat baik untuk kemajuan MTS. Membuat tempat anak cucu kita belajar berdoa. Karena doa anak yang soleh diharapkan oleh orang tua-tua yang telah meninggal. Karena anak kita belajar Alif di sini, Al-Fatihah di sini. Belajar doa. Kalau kita mati, bisa anak kita belajar doa. Ini kita mati, pacu Yassin anak kita di luar. Adakah wajah ini? Ini diberi tempat untuk belajar. InsyaAllah kita hari ini, sekali lagi, maaf kita bersama-sama. Mana ada sen berpih, tolong kayu. Kami ini sudah murih lah. Sen kami dengar, kalau murih semangat besok tak. Empat kali goto royong, bisa tegak. Nah ini kami mohon untuk yang Tuhan yang menyiasat di orang adat. Kami mohon kepada kaum adat, tolong bantu kami. Ini siap susun batak atap, tolong kami. Atap itu kami kelihatan, ini kok pedang dikit. Kalau diklik, lebih 10 kundi. Kalau mau dari pimpinan adat untuk maaf puluh tumi kempur, dipati agung, dipati anum, dipati suku berajo, mohonlah bermusawarah bagi kami bantuan. Melihat tak jadilah. Kalau malah lain tahu, kami murih. Minta sedekah. Masyarakat banyak. Itulah kami memperkih undangan. Setiap ada undangan, ada ambil. Kami minta sedekah untuk menang anak kita sepuluh anak ini. Supaya anak kita tahu maji. Coba kita kelihatan kemajuan anak MTS. Kalau mau sepuluh, pilih sepuluh. Nah, itu anak MTS. Mak mempunyai kiri ya. Ada orang beli, mak nyentuh narkoba. Mak babalah. Kalau babalah siswa MTS bertidak ya MTS. Namun ini, belajar agama. Anakku kan MTS. Kalau kau beri, aku tahu sana, orang sana. Kau berpaut. Begitu didik anak kamu. Kamu kita punya ruangan untuk didik. Kita di sini. lekuk 50 tupi ini entah jadi apa kalau tidak ada madrasah. Kita membangun madrasah agar anak-anak kita belajar agama dan belajar ilmu umum. Di dalam agama juga dikatakan Man aroh dan dunia fa'alayhi bil'ilbi Siapa yang mau bahagia hidupnya, sejahtera hidupnya, hendaklah dengan ilmu. Man aroh dan akhira fa'alayhi bil'ilbi Siapa yang mau sejahtera hidupnya di akhirat juga dengan ilmu. Man aroh dan dunia wal akhira fa'alayhi bil'ilbi Siapa yang ingin sejahtera di dunia dan di akhirat juga dengan ilmu. Ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu sains, teknologi, tetapi harus seimbang dengan ilmu agama. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Untuk mendapatkan ilmu yang seimbang ini tentunya kita belajar di madrasah. Karena di sini dipelajari agama yang cukup jumlah jamnya dibagi dan sebagiannya ilmu umum. Jadi kedua-duanya dapat. Untuk itu kami atas nama Yayasan mengharapkan kepada Bapak dan Ibu para dermawan Pak Kato Ketua Komite tadi tolong bantu kami. kami hanya sebagai pelaksana penggagas bagaimana agar madrasah kita ini menjadi madrasah yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau di Indonesia madrasah dibandingkan dengan sekolah umum kalau sekolah umum 95% itu negeri. Hanya 5% yang swasta. tetapi madrasah kebalikannya 5% yang negeri dan 95% statusnya swasta. Oleh karena itu kami mengajak dan mengimbau kepada kita semua mari kita berdandengan tangan untuk membangun madrasah yang satu-satunya di kejamatan Gunung Raya ini agar madrasah ini lebih baik ke depan. hari ini acara kita bertegak kelebasan lempuhnya di kelebasan Indonesia itu bertegak mendirikan sekolah penaman lokal untuk MPS berapa kapasitas yang ada? Kapasitas lokal yang ada sebelumnya cuma bad lokal jadi dengan bad lokal itu tidak terkaper sesuai yang 119 orang sehingga ada penaman lokal nah itulah acara kita hari ini mengadakan bertegak penaman lokal supaya teratasi belajar siswa selama ini sekolah lokalnya disekat berkira Pak bagaimana partisipasi atas sumbangan masyarakat pada hari ini artinya dari sumbangan yang tertumpul berapa nilai sumbangan yang telah diberikan oleh masyarakat ya kita di luar dugaan kalau pikiran kita hari ini sumbangan dipikirkan 25 juta atau sampai 30 juta ternyata lebih dari yang kita apa yang kita gambarkan yang kita apa kita maksudkan jadi keseluruhan itu kalau diuangkan sekarang terkumpul uang 70 juta rupiah kalau termasuk material batu bata atap seng semuanya kalau ditotal diuangkan sekitar 110 juta terkumpul hari ini apakah dengan adun kira-kira sudah membantu artinya sudah siswa bersekolah kalau dipikirkan uang sebanyak itu material insyaallah bisa teratasi lokal yang kurang yang kita bertegak hari ini dua lokal bisa teratasi insyaallah demikian Lolo TV mengabarkan terima kasih terima kasih